Pemirsa Kericuhan mewarnai perebutan tempat ketiga Ajang Liga 2 yang mempertemukan Persita Tanggerang dan Kalteng Putra. Laga sempat dihentikan sementara akibat masuknya ratusan supporter ke lapangan. Kericuhan mewarnai laga perebutan tempat ketiga Ajang Liga 2 yang mempertemukan Persita Tanggerang dan Kalteng Putra. Akibatnya pertandingan harus dihentikan sementara. Dari jalannya laga kedua tim tampil terbuka, hasilnya Kalteng Putra berhasil unggul di menit 11. 8 menit berselanggiran Mada Yurahadi yang gandakan skor. Memanfaatkan umpan Siswanto, Yurahadi melepaskan tembakan voli mendatar yang menghujam gawang Yogi Triana. Namun di menit 57 laga terpaksa dihentikan akibat tindakan oknum supporter Persita yang memasuki lapangan. Kericuhan terjadi akibat keputusan wasit yang dinilai tidak netral. Ratusan supporter yang kehilangan kendali ini melakukan pengerusakan terhadap sejumlah fasilitas di sekitar lapangan. Dari insiden ini sejumlah supporter diamankan. Dalam laga ini, kemenangan yang diraih Kalteng Putra memastikan merebut tempat ketiga untuk meraih satu tempat menuju ke Liga 1 Indonesia.